Pemirsa sekelompok pemuda di Makassar kocer-kecer usai dihampiri polisi lantaran memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas. Dua remaja berhasil diringkus polisi usai terlibat kejar-kejar. Sekelompok pemuda kocer-kecer dihampiri petugas Polrestabes Makassar yang menggelar patroli pemantauan wilayah. Sekelompok pemuda ini menjadi incaran polisi karena diduga memancing keributan untuk usai menghadang pengendara yang melintas menggunakan senjata tajam. Dua pelaku berhasil ditangkap namun tiga lainnya berhasil melarikan diri usai memanjat tembok dan masuk hingga ke semak-semak. Polisi yang melakukan pendalaman terhadap keduanya mendapati bahwa dua pemuda tersebut berprofesi sebagai muncikari di salah satu Wisma di sekitar lokasi pengejaran. Dalam penangkapan, polisi juga turut mengamankan satu sepeda motor pelaku tanpa dilengkapi dokumen yang parkir di Wisma. Untuk yang dia makan ada dua orang. Kemudian barang bukti Pak? Barang bukti yang dia makan ada sebuah barang. Dan kendaraan seperti itu ya Pak? Satu kendaraan ya Pak? Ya termasuk kami amankan satu unit roda dua, kendaraan milik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, barang bukti sepeda motor dan pelaku diserahkan ke posek panah kukang guna proses hukum lebih lanjut. Tapi Makassar, Sulawesi Selatan, Syarul Adiaksa, Hanyus.